Gonorrhea dapat menyebabkan komplikasi yang berbahaya, ini penjelasannya. Gonorrhea adalah infeksi menular seksual yang umum. Seseorang dapat menularkannya selama kontak seksual apapun. Dengan diagnosis dini, pengobatan yang efektif biasanya tersedia. Namun, tanpa perawatan, gonorrhea dapat menyebabkan komplikasi jangka panjang. Gonorrhea biasanya mudah diobati, tetapi menunda pengobatan dapat menyebabkan komplikasi yang serius dan terkadang permanen. Misalnya, penyakit radang panggul terjadi pada wanita ketika infeksi gonorrhea mempengaruhi uterus atau saluran tuba dan ini dapat menyebabkan invertilitas. Kemungkinan komplikasi pada pria dengan gonorrhea termasuk epididimitis, yaitu radang pada saluran yang membawa sperma. Masalah ini juga dapat menyebabkan kemandulan. Banyak orang dengan gonorrhea tidak melihat gejala apapun. Mereka yang mengalami gejala mungkin memiliki sensasi terbakar saat buang air kecil. Pria juga dapat mengalami 1. Cairan putih, hijau, atau kuning dari penis 2. Rasa sakit atau bengkak di testis 3. Peradangan atau pembengkakan kuluk Wanita juga mungkin mengalami peningkatan keputihan dan perdarahan antar menstruasi. Bagaimana cara mengobati penyakit sipilis gonorrhea, kencing nana, infeksi saluran kemi? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!